Halo mahasiswa semester 2 akuntansi khususnya yang mengambil mata kuliah praktek of financial accounting di pertemuan berikut ini masih kita bahas terkait dengan data transaksi terkait di awal periode kemarin ya atas perubahan data-data transaksi sebagai bentuk penerapan dari sebuah prinsip ya salah satunya yaitu mencatat setiap transaksi dari setiap transaksi yang dicatat itu pasti akan merubah atau mempengaruhi dari akun-akunnya nah di pertemuan kita kali ini akan kita bahas terkait dengan statement posisi keuangan statement posisi keuangan ketika apa sudah disajikan bagaimana rugi labanya bagaimana laporan perubahan modalnya nah disini statement keuangan yang akan kita lihat dari data transaksi yang awal kemarin kita pernah simulasikan untuk melihat dari data statement posisi keuangan tentunya Anda harus melihat dari akun-akun realnya karena memang akun-akun real ini nanti yang akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan nah akun-akun real itu yang masih memiliki saldo yang masih memiliki saldo asetnya berapa di mana aset nanti ada kas ada piutang ada aset mungkin tetap kemudian di pasifanya adakah utang kemudian adakah laporan modalnya nah tentunya disini aktifa dan pasifa tentunya harus balance harus sama ketika apa Anda sudah mengklasifikasikan dan menggolongkan mana akun-akun realnya mana akun-akun realnya yang nantinya akan diungkapkan di dalam statement posisi keuangan nah kita melihat data-data sebelumnya ya data-data sebelumnya nah disini pasti mengalami sebuah perubahan ketika sudah dilakukan pencatatan disini ya kita lakukan pencatatan disini ya disini sudah kita lakukan pencatatan ya terkait dengan di akhir periode ya di akhir periode disini ada perubahan apa atas data-data transaksi itu sendiri nah sehingga dari data-data transaksi ini nanti Anda harus mampu mengklasifikasikan dan menggolongkan terkait dengan akun-akun realnya nah disini ada akun-akun realnya ya disini ya ada kas ada piutang ada peralatan persediaan gedung nah ini nanti yang ada di kolom aktifah kemudian di pasifah itu ada kewajiban ada modal modal karena ini masih pembukaan sederhana ya jadinya nanti ada modal-modal siapa modal pemilik dari itu sendiri nah nanti ketika kita sudah bicara perusahaan yang berbentuk PT tentunya modal sini adalah modal saham ya modal-modal yang ada informasi ham modal dari saham baik itu nanti ada saham biasa saham preferen mungkin ada saham terasuri di dalamnya dan nanti akan kita lihat ketika dibahas chapter-chapter berikutnya nah ketika Anda sudah mengetahui dan bisa menggolongkan serta mengklasifikasikan mana akun-akun realnya nah akan tersaji ya tersaji di data-data itu untuk apa menjadikan statement posisi keuangan atau laporan keuangan laporan posisi keuangan atau neraca yang sering kita dengar dan neraca lah berdasarkan prinsip tentunya ada nama laporan disini ya nama laporan laporan posisi keuangan kemudian nama perusahaan periode kapan itu disajikan lalu mungkin bisa juga dengan nilai mata uang apa rupiah kah dolar kah atau apa ya bisa disajikan sebagai keterangan atas informasi data-data keuangan itu sendiri nah dari data tadi ya ketika sudah dilakukan pencatatan pengklasifikasi dan penggolongan Anda lihat di akun di total di bawahnya disini ya untuk apa nantinya akan disajikan sebagai sebuah perubahan selama periode transaksi itu sendiri selama periode transaksi itu sendiri sehingga di kolom aktifa itu ada kas 86 juta kemudian piutang karena memang kalau kita lihat dari data yang ada itu piutangnya sudah tidak ada karena memang sudah dibayarkan ya sudah dibayarkan sehingga saldo piutang usaha itu di akhir periode sudah nol tidak ada piutang ketika itu disusun menjadi statement posisi keuangan ya ada nilai piutangnya tidak ada kemudian ada persediaan ada peralatan ada gedung itu sendiri sehingga total dari total aktifa itu 959 juta begitu juga informasi real yang terkait dengan pasifa itu ada utang dan modal ada kewajiban dan modal lah modal disini tentunya sudah ada penambahan ya penambahan dari sisa laba atau laba yang diperoleh itu sendiri kemarin ada laba yang diperoleh kemudian modal akhir berdasarkan laporan perubahan modal itu ketemu 949 juta nah sehingga dari data informasi terkait dengan statement posisi keuangan di kolom pasifa itu 959 juta nah ini terkait dengan laporan statement posisi keuangan dimana disini menggambarkan harta kekayaan perusahaan atau pos-pos yang ada di dalam laporan posisi keuangan itu adalah pos-pos yang real pos-pos yang real itu akun-akun atau pos-pos yang masih memiliki sadu nah sehingga Anda bisa mengevaluasi nantinya untuk membuat sebuah keputusan di periode berikutnya apa yang nanti menjadi sebuah rencana untuk tahun maaf untuk bulan September 2022 apa harapannya apa ekspektasi nanti yang akan diungkapkan disajikan ke dalam informasi untuk periode berikutnya intinya Anda harus mampu menggolongkan untuk melihat laporan posisi keuangan terkait dengan pos-pos realnya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya